Pemilisan antisipasi gangguan Kamtimas, terutama balapan liar dan kejahatan jalanan, Polsek Denbar, menggelar operasi malam minggu 22 Juni 2024. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Denbar, Kompol Igusti Agong Made Ari Herawan dan melakukan penyisiran di titik-titik dinilai rawan kriminalitas. Kompol Ari menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penekanan Kapolesta Denpasar, Kombes Polisi Wisnu Prabowo, yaitu meningkatkan patroli pada daerah-daerah rawan Kamtimas. Upaya antisipasi ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum, Polsek Denbar, Pasar Barat. Patroli yang digelar rutin setiap malam minggu ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Kota Denpasar. Selain itu, Polsek Denpasar Barat juga menggelar sidak duktang pada Jumat 21 Juni di lingkungan Banjar Tegal Kawan, Banjar Tegal Dukoh Anyar, dan di Banjar Munang Maning, Desa Pemecutan Klot, dengan menyasar rumah kos-kosan. Kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait dengan kekuatan 67 personil gabungan. Petugas berhasil mendata 167 orang dengan rincian, penduduk non-permanen dari luar Bali sebanyak 138 orang, dan 29 orang penduduk dari luar Denpasar. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan barang berbahaya seperti miras maupun sajam. Kendati demikian, personil tetap menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada penghuni maupun pemilik kos untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan tidak mengkonsumsi miras yang berpotensi menimbulkan keributan dan berdampak pada situasi gangguan kamtibmas. Kapolsek menyampaikan pihaknya bersinergi dengan tiga pilar dalam melakukan pemetaan melalui penertiban penduduk non-permanen guna menjaga situasi wilayah di Kecamatan Denpasar Barat agar tetap kondusif dengan pencegahan aksi premanisme, kenakalan anak-anak muda maupun gangguan kriminalitas. Bali Post melaporkan.